Kementerian Sosial telah menyiapkan uang santunan kepada ahli waris korban letusan Gunung Lewa Tobi laki-laki di Flores Nusa Tegara Tibur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut kementeriannya telah mempersiapkan uang santunan senilai 135 juta rupiah kepada ahli waris untuk sembilan korban meninggal dudia. Kementerian Sosial juga menyiapkan layanan pemulihan sikis bagi korban terdampak pasca persiwa letusan Gunung Lewa Tobi laki-laki. Terima kasih. Enggak, enggak. Semua. Semua. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.